Alhamdulillahirrabbilalamin Salam, saya Masya Allah ke pasar sekarang Kamu gak mau dibeli, ya yuk dibelilah punya saya Minta dibeli semua Jadi yang tadinya mau beli AP Mendapatkan CDD, akhirnya beli Ketenaran, dan ini bentuk ujian Karena orang sering tergelincir Dari sebab ketenaran itu Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina Wa min sayyati amalina Mayyahdihillahu falabudillalah Wa maydilil falahadiyalah Syahadu ala ilaha ilallah Wahdahu la syarikalah Syahadu anna muhammadan abduhu Warasuluhu la nabiya ba'dah Allahumma salli Wasallim wa barik ala muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Wa mawala Kalla allahu ta'ala Ya ayuhaladzina Amanuttaqullaha haqqadukatihi Walatamutunna illa wa antu muslimun Ya ayuhaladzina amanu Ta'kullaha wa kulu qawlan syadida Yuslihlakum a'malakum Wa ya'ufirlakum dunubakum Wa mayyuti'in laha wa rasulahu Fakotfaza fa'uzan adhim Ya ayuhalna Suttaku rabbakumul ladhi Khalakakum min nafsi wahidah Wa khalakakum minha zawjaha Wa basa minhuma Rijalan kathira wa risa'a Wa attaqullaha Allari tasa'aluna bihi wal arham Innallaha kana alaikum raqiba Innal astagal hadith Kitabullah ta'ala Wa khairal hadihi hadihi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Wasarral umur muhtasa tuha Hadirin hadirat Jamaah Masjid Al-Muslimun Curah jeru panji Sidu bondor rahimanu wa rahimakumullah Kita panjatkan puji syukur Kehadirat Allah SWT Yang sampai hari ini Kita merasakan Mengijabah Doa-doa kita Menjawab upaya-upaya Kebaikan kita Sehingga Sampai dengan petang ini Kita masih bisa berusaha istiqomah Atas izin dan atas Taufik pertolongan Allah SWT Untuk melakukan Kebaikan-kebaikan Yang diperintahkan oleh Yang diperintahkan oleh syariat Islam ini Solat berjamaah Kemudian kita ribat Menanti Solat Ke solat berikutnya Sekitar juga Menggelar majlis ilmu Dan-dan keberkahan besar Allah limpahkan kepada kita Amin Allahumma amin Solawat serta salam Senantiasa Kita aturkan pada Junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Yang mudah-mudahan Kelak mengakui kita Mengenali kita Dan atas izin Allah Memberikan Safaat kepada kita Di yaumil qiyamah Amin Allahumma amin Bapak ibu sekalian Hadirin hadirat Rahimani Warahim Akumullah Kita masih di Babu Sober Hadis Yang ke-30 Dalam kitab Aryatul Salihin ini Yakni Tentang Kisah Tentang bagaimana Nabi Sallallahu alaihi wassalam Berkisah Bercerita Sedemikian panjang Yang di dalamnya Memuat Fadilah Fadilah Faedah Faedah Yang diriwayatkan Oleh Sahabat Suhaib Radhiallahu an Bahasanya Dulu Di zaman sebelum Kita ini Kata Nabi Sallallahu alaihi wassalam Ada seorang raja Yang memiliki Seorang tukang sihir Yang sudah tua Dan suatu hari Tukang sihir ini Ingin regenerasi Ingin menurunkan ilmunya Agar jabatan Jabatan penasihat spiritual Di kerajaan itu Ada yang meneruskan Maka dia meminta Kepada sang raja Seorang pemuda Seorang remaja Untuk diwarisi ilmu sihir Fadilah Fadilah tentang hal ini Sudah kita kupas Di beberapa pertemuan Yang lalu Kemudian Didatangkanlah Seorang Hulam Seorang Anak muda Untuk diajari Tukang sihir Tetapi Perkembangannya Setiap Anak ini Berangkat Sekolah sihir Dia melewati Suatu tempat Rohib Suatu tempat Orang ahli ibadah Yang disitu Melah memberikan Pengajaran Pengajaran kepada Murid-muridnya Dan dia tertarik Berangkat Mampir Pulang Mampir Jadi berangkatnya Ke sekolah sihir Telat Pulang ke rumah Rumah juga Telat Karena Singgah Atau Menimba ilmu Kepada Rohib Di luar Di luar agenda Resmi Yang dia Jalankan Maka Resikonya Datang ke tukang sihir Selalu terlambat Akhirnya dibukul Datang ke rumah Terlambat juga Diomelin Sama orang rumah Akhirnya Diberi Cara Untuk Bertauriah Untuk berkata Ya Seolah-olah bohong Tetapi bisa jadi Tidak bohong Diberikan Satu Kiat Untuk Apabila Ditanya Tukang sihir Kenapa Terlambat Maka Katakanlah Aku tertahan Oleh keluarga Masih Repot Di rumah Dan ketika Pulang ke rumah Telat Digegeri oleh Orang rumah Bilang Aku Masih Tertahan Oleh Guru Sihir Masih Banyak Tugas Sehingga Datang Telat Nah ini Tauriah Jadi Perkataan yang Seolah-olah Bohong Tetapi tidak Bohong Benar Dia di rumah Juga sibuk Dengan keluarganya Tetapi Bukan Gara-gara Sibuk Itu Terus Dia Telat Tidak Dia hanya Mengatakan Saya Punya Kesibukan Saya Tertahan oleh Keluarga Di rumah Ketika Digegeri Orang rumah Bilang Saya Sibuk Dengan pelajaran-pelajaran Tertahan oleh Guru Sihir Nah itu Sama dengan ketika kita Diajak pergi-pergi Kemudian bilang Kaki Pengkak Dibuat jalan Sakit Nah ini tidak Ngomong Ini kakiku sedang Pengkak Kalau dibuat jalan Sakit Tidak seperti itu Tapi bilang Kaki Pengkak Dibuat jalan Sakit Maaf Maaf Saya tidak Bisa Ikut Dia hanya Cerita bahwa Kalau kaki Pengkak itu Dibuat jalan Sakit Dia tidak Ngomong bahwa Kakinya dia Pengkak Ini Tauria Ini Menyikapi Sesuatu Yang Seperti Yang Sebenarnya Tidak Berbohong Tetapi Oleh yang Mendengar Dianggap Benar Seperti itu Dan Dinilai Sebagai Suatu Seolah-olah Berbohong Dan ini Dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alayhi Wassalam Kemudian Setelah Berlangsung 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 Masuklah Ilmu Dari Tukang Sihir Masuk Ilmu Kesirikan Ilmu Sihir Ilmu Hitam Dan juga Berjalan Waktu Ilmu Putih Atau Ilmu Tauhid Dari Tukang Rohib Dari Sang Rohib Juga Masuk Maka Anak Ini Terjadi Pergolakan Kepimbangan Mana Yang Lebih Afdul Mana Yang Lebih Utama Mana Yang Lebih Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebenarnya Ilmu Ini Yang Mana Yang Benar Tipalah Satu Waktu Ketika Seorang Anak Muda Ini Sedang Berjalan Kemudian Di jalan Berkerumun Rame Manusia Orang Orang Karena Tidak Bisa Melintas Di jalan Itu Karena Ada Dabah Ada Binatang Melata Yang Sedemikian Besar Dabah Ini Adalah binatang Yang Perut Dadanya Itu Menyentuh Tanah Jalannya Bisa Kadal Bisa Komodo Bisa Ular Ya Dabah Itu Yang Seperti Itu Tidak Dijelaskan Jenisnya Apa Tapi Binatangnya Dabah Dan Ini Sangat Besar Maka Anak Muda Ini Berkata Pada dirinya Sendiri Bahwasannya Hari Ini Aku Akan Mengetahui Sebenarnya Ilmu Tukang Sihir Ilmu Dari Guru Sihir Atau Ilmu Dari Guru Agama Rohib Itu Yang Benar Nah Kemudian Dia Berkata Kepada Allah Berdoa Kepada Allah Ya Allah Jika 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 Ilmu Guru Rohib Itu Ilmu Agama Itu Yang Lebih Engkau Cintai Di Sisimu Maka Bunuhlah Ular Ini Maka Bunuhlah Binatang Ini Artinya Kalau Binatang Ini Nanti Tidak Mati Maka Berarti Yang Benar Adalah Ilmu Dari Guru Sihir Maka Qadarullah Dia Mengambil Batu Dilemparlah Binatang Itu Dan Mati Maka Dia Meneguhkan Piyakinan Bahwa Ternyata Memang Ilmu Dari Rohib Atau Ilmu Tauhid Itu Yang Benar Maka Dia pulang Kembali Ketukang Sihir Ketukang Keguru Rohib Keguru Agama Dia Menceritakan Itu Menceritakan Hal Bahwasanya Dia Telah Mengukuhkan Keyakinan Bahwa Dia Mengambil Ilmu Tauhid Ilmu Yang Benar Maka Kemudian Guru Rohib Ini Memberikan Beberapa Tanggapan Dan Beberapa Wajangan Bahwasanya Ayu Ay Ayya Bunaya Wahai Anakku Antal Yaumal Afdalu Minni Bahwasanya Hari Ini Engkau Lebih Afdol Atau Engkau Lebih Mulia Di Sisi Allah Melebihi Saya Seperti Itu Jadi Pelajarannya Adalah Bahwa Seorang Guru Ini Selayaknya Bangga Selayaknya Bangga Kalau Muridnya Ini Bisa Mengungguli Atau Bisa Mengambil Ilmu Sebanyak Banyaknya Dari Gurunya Dan Bahkan Muridnya Lebih Unggul Dari Gurunya Ini Bangga Bangga Anak Bapak Yang Anaknya Lebih Hebat Dari Bapaknya Tentu Bangga Murid-murid Bisa Lebih Lebih Hebat Dari Gurunya Itu Selayaknya Gurunya Bangga Bangga Dan Bersyukur Kepada Allah Karena Yakin Karena Memiliki Pemahaman Bahwasannya Ilmu Yang Dimiliki Oleh Muridnya Itu Itu Akan Mengalirkan Pahala Banyak-banyak Kepada Gurunya Bukan Kemudian Malah Membunuh Karakter Muridnya Kalau Muridnya Kelihatan Menonjol Itu Dibunuh Karakternya Dianggap Pesaing Ada Ya seperti itu Banyak Terjadi Kalau Muridnya Atau Apa Sandrinya Ini Kemudian Lebih Menonjol Kelihatan Lebih Unggul Gurunya Tidak Rela Tidak Rela Di Akal-akali Dijatuhkan Dibunuh Karakternya Supaya Dia tidak Bisa Nyaingi Gurunya Ada yang Seperti itu Nah Rohif ini Termasuk Guru yang Baik Dia Menyatakan Dengan Tulus Bahwasannya Hari ini Al-Yawma Afdalu Minni Kotabalah Gomin Amerika Ma'arong Sebagai Sebagaimana Engkau telah Melihat Doamu Dikabulkan Oleh Allah Jadi Keutamaan Anak Ini Keutamaan Pemuda Ini Bahwasannya Dia Memiliki Keampuhan Memiliki Kemanden Istilah Keampuhan Dalam Doa Doa Anak Ini Selalu Diijabah Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Ini Doa Jadi Dari Doa Itu Pemuda Ini Memiliki Keutamaan Yang Sedemikian Besar Ya Kemudian Dikatakan Wahai Anakku Engkau Memiliki Keunggulan Sekarang Dan Kelak Engkau Akan Menerima Cobaan Atau Ujian Ini Pak Ini Poinnya Adalah Dan Apabila Engkau Menemui Ujian Itu Nanti Jangan Kau Tunjukkan Aku Begini Pak Orang Yang Diangkat Derajatnya Oleh Allah Itu Selalu Disertai Dengan Ujian Mingkulu Minhatin Minhatun Setiap Kenikmatan Itu Senantiasa Diikuti Oleh Ujian Sebagaimana Juga Keimanan Seseorang Itu Kenikmatan Yang Terbesar Maka Allah Mengatakan Hasibannas Ayud Roka Ayyakulu Amanna Wahua Layuftanun Apa Manusia Mengira Bahwa Dirinya Sudah Mengatakan Aku Beriman Sudah Dianggap Beriman Padahal Dia Belum Di Uji Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Jadi Kondisi Anak Muda Ini Ini Sudah Mencapai Satu Bentuk Kenikmatan Dimana Doanya Cesplem Pak Doanya Ini Pak Doanya Cesplem Nah Kemudian Gurunya Mengatakan Bahwa Kelak Engkau Akan Mendapatkan Ujian Ujian Ini Bisa Berupa Kenikmatan Yang Berikutnya Misalkan Ketenaran Kekayaan Kemudahan Dalam Ya Kalau Orang Sudah Terkenal Itu Memiliki Banyak Kemudahan Biasanya Ya Beli Bakso Dimurai Pulang Masih Dipungkusin Ini Terjadi Pak Ya Kelasnya Saya Itu Apa sih Terkenal Juga Enggak Tapi Ada Beberapa Yang Kenal Begitu Bakso Di Stadion Itu Dulu Pak Kardi Namanya Itu Itu Kalau Saya Beli Bakso Sana Itu Diterima Pak Uangnya Pak Tapi Enggak Sepadan Di Sepedah Sudah Dicandolin Gitu Tapi Juga Enggak 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 Enaknya Orang Terkenal Kalau Ke Pasar Itu Tukang Parkir Pedagang Pedagang Itu Salaman Oh Ini Ayo Dibeliin Saya Masya Allah Ke pasar Sekarang Mau Dibeli Dibelilah Punya Saya Minta Dibeli Semua Jadi Yang Tadinya Mau Beli AB Mendapatkan CD Akhirnya Beli Itu Ada Enggak Enaknya Juga Seperti Itu Nah Ini Jadi Ketenaran Dan Ini Bentuk Ujian Kenapa Ujian Karena Orang Sering Tergelincir Dari Sebab Ketenaran Itu Ini Jangan Dianggap Orang Tenar Itu Satu Kenikmatan Yang Betul Seperti Itu Ujuk Merasa Diri Sudah Bagus Merasa Diri Sudah Hebat Ini Pintu Pintu Setan Masuk Kesitu Ini Ujian Yang Mungkin Bisa Menimpa Pemuda Tadi Itu Mungkin Juga Satu Musibah Yang Nanti Akan Berlanjut Dalam Kisah Ini Satu Musibah Kemudian Tidak Boleh Menyebutkan Kalau Mendapatkan Ujian Kenikmatan Terkenal Ya Berjaya Jadi Kaya Raya Tidak Perlu Menyebutkan Siapa Gurunya Karena Rohib Ini Termasuk Berarti Termasuk Guru Yang Ikhlas Guru Yang Tidak Pamreh Dunia Tidak Pamreh Nebeng Terkenal Tidak Pamreh Nebeng Terkenal Nah Kalau Guru Yang Tidak Bijak Atau Tidak Ikhlas Kan Oh Itu Terkenal Sopo Guru Ini Seperti Itu Kemana Mana Cerita Diundang Pengajian Diundang Cerita Itu Murid Saya Sudah Seperti Seperti Itu Nah Ini Termasuk Juga Menjaga Diri Dari Itu Sehingga Tidak 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 Menceritakan Siapa Gurunya Juga Termasuk Kalau Terjadi Musibah Misalkan Ancaman Ancaman Penyiksaan Penyiksaan Misalkan Tidak Usah Menyebutkan Karena Kalau Menyebutkan Nanti Gurunya Juga Akan Terkena Dan Sumber Ilmu Akan Terputus Tidak Bisa Terlanjut Tidak Bisa Tertularkan Tidak Bisa Terajarkan Kepada Yang Lain Bukan Karena Takut Bukan Karena Takut Mendapat Musibah Juga Tetapi Khawatir Keilmuan Yang Sedang Diajarkan Itu Akan Terputus Terhenti Karena Mendapatkan Musibah Kalau Sampai Terjadi Kematian Dan Sebagainya Sampai Teman Ter Sampai 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 Tidak Sampai Sampai Test Sampai